hai 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 selamat berjumpa kembali bersama RGM channel di kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama aku cak musmen mandakan-kandakan semuanya di sini kita akan membahas yaitu cvsvs mini scope mana yang lebih baik ya tata suara dalam sebuah sound system yang baik itu adalah tata suara yang rata untuk setiap frekuensi setara garis besar semua karakter suara terkendali jadi tidak dominan di salah satu karakter suara misalnya hanya dominan di low saja atau dominan di mid saja ini kurang bagus yang bagus adalah subnya ada lonya low subnya ada lonya ada mid low ada mid hack ada dan hacknya juga ada dengan seperti itu akan enak didengar permasalahannya yang sering terjadi adalah sulitnya mencari karakter suara low dan low sub atau sub low apa lagi jika di luar ruangan karakter bass sering hilang desain box harus tepat jika tidak tepat maka suara bass itu tidak akan keluar salah satu box yang yang sering digunakan untuk karakter low sub adalah CBS dan mini scope CBS bisa dikatakan generasi baru dibanding model mini scope yang terlebih dahulu terlahir keduanya punya keunggulan dan kekurangan masing-masing lalu yang terjadi permasalahan bagi pemula ketika mau membuat sebuah box berkarakter yang perlu adalah Hai berikut ini mau CBS atau mini scope berikut ini adalah ulasan tentang keduanya Hai yang pertama apa itu miniscope miniscope merupakan bentuk box speaker yang di belakang speaker ada skat sekatnya contohnya seperti gambar ini aliran angin double box ini membelok seperti keong hasil suara yang dihasilkan akan terasa halus karena seakan-akan suara tersaring box ini lebih berkarakter low sub terus apa itu CBS berbeda dengan miniscope box CBS di belakang speaker tidak ada skatnya namun terdapat lubang di bawah speaker yang disebut metal Hai di lubang tengah itu ada tepat mid-hole karakter sesuai yang dihasilkan dari box ini adalah mid low low sub keluar semua lalu mana yang lebih bagus untuk perbandingan kedua box ini dilihat dari beberapa sudut pandang ayo kita bahas perbedaan CBS VS miniscope perbedaan ini saya pandang dari aspek bahan kebutuhan power dan jangkauan dan terakhir dari segi ekonomis yang pertama bahan CBS lebih banyak membutuhkan bahan triplex karena satu speaker kebutuhan box ada dua yaitu box CBS dan direct jadi CBS lebih banyak membutuhkan triplex dibanding dengan miniscope jadi untuk kebutuhan triplex miniscope lebih unggul yang kedua kebutuhan power CBS tidak membutuhkan power dengan watt besar power kecil saja bisa setara dengan power yang besar namun berbeda dengan miniscope yang harus membutuhkan power yang besar mengapa karena alur udara dari miniscope berkelok-kelok jadi butuh power yang kuat untuk mendorongnya jadi dalam segi kebutuhan dengan power CBS lebih unggul yang ketiga jangkauan untuk jangkauan dan tidaknya atau untuk jauh dan tidaknya hampir sama cuma jika dengan power yang sama maka CBS lebih jauh boleh dikatakan CBS lebih ringan dibandingkan dengan miniscope jadi untuk segi jangkauan keduanya hampir sama yang keempat ekonomis mana jika dihitung berdasarkan kebutuhan power dan speaker maka CBS lebih unggul misalnya seribu Watt bisa setara dengan 3000 Watt ini lebih ekonomis kan itulah perbedaan kedua box mana yang dipilih heyo dari rekan-rekan RGM channel sesuaikan dengan kebutuhan dan budget saja nah bagi pemula Alwin merekomendasi kan bikin CBS karena lebih irit tapi hasil 11-12 dengan miniscope jadi mau pilih mana untuk rekan-rekan Oke jangan lupa nanti setelah mencoba berikan di kolom komentar pilih yang CBS atau yang miniscope gimana teman-teman memakai dari dua box ini Oke sobat RGM jangan lupa di like juga di subscribe juga di share video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ditunggu untuk video-video berikutnya subscribe Anda dan menonton Anda di video-video video sebelumnya yang mungkin bermanfaat loh teman-teman semuanya Oke see you untuk semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati